Saat ini pilihan laptop dengan harga terbaik tentunya sudah tersedia di pasaran. Pada tahun 2021 lalu, harga laptop di pasaran meningkat karena adanya krisis chipset semikonduktor selama pandemi. Peningkatan harga cukup signifikan untuk berbagai merek laptop di pasaran. Tapi gak banyak yang tahu bahwa beberapa laptop dengan spek tinggi kini sudah turun harga pada tahun 2022. Nah maka dari itu berikut adalah 5 rekomendasi laptop spek tinggi yang turun harga di tahun 2022 ini. ASUS ZenBook 3 UX390UA GS048T ASUS ZenBook 3 UX390UA GS048T memiliki ukuran layar dengan lebar 12,5 inci yang memiliki tingkat ketipisan hanya 11,9 mm dan berat 910 gram saja. Bodinya kokoh dengan balutan casing aerospace grade aluminium atau yang merupakan bahan aluminium yang digunakan pada pesawat. Tampak di laptop ini memiliki full size keyboard yang membuat arena workstation menjadi terlihat lega dan leluasa. Walaupun Ultrabook ini tergolong memiliki bodi yang kecil dan pastinya fitur yang cukup menarik lainnya ada bagian touchpadnya karena pada bagian ini menggunakan pelapisan kaca dan sudah terintegrasi dengan sensor pemindai sidik jari. Berkat bantuan teknologi panel IPS LCD ASUS dengan LED backlight menghasilkan spektrum warna sebesar 72% NTSC yang resolusi layarnya Full HD 1920 x 1080p dengan angle seluas 178 derajat. Dan tak hanya itu, aspek screen to body rationnya diklaim menjadi yang paling tinggi untuk saat ini, yaitu sebesar 82%. Dukungan resolusi Full HD ini akan sangat cocok bagi kita saat berupaya menggarap tugas-tugas ataupun proyek multimedia dan desain grafis menengah. Untuk masalah grafis Ultrabook dengan layar Full HD, paling tipis ini mengandalkan kehadiran kartu grafis di screen Intel HD Graphic 520 berkecepatan antara 300MHz hingga 1050MHz. Laptop ini dihadirkan dengan dua pilihan jenis prosesor, yaitu Intel Core i7-6500U dan Intel Core i5-6200U, menjadikannya makin mantap dari segi performanya. Keduanya merupakan prosesor Skylake generasi terbaru dual core yang mana untuk versi i7-6500U memiliki kecepatan standar 2,5GHz dan dapat dibacu dengan turbo boost hingga angka 3,1GHz. Kemudian untuk RAM yang digunakan sebesar 16GB dengan tipe LPDDR3 2133MHz dan merupakan tipe on-board tanpa ada tambahan slot SOD-IMM. Dengan demikian pengguna tidak bisa melakukan upgrade kapasitas RAM yang ada. Sementara untuk versi dengan prosesor Intel Core i7 ini disediakan dengan dua pilihan kapasitas media penyimpanan yang sama, menggunakan SSD dengan antara muka PCIe 4X. Kapasitas yang disediakan ialah 1TB dan 512GB. Lenovo Thinklake 7.0s13AR Laptop ini memiliki bodi tipis dengan ketebalan hanya 1,36 cm saat layarnya ditutup. Secara keseluruhan dimensi yang ringkas itu membuatnya seperti laptop berukuran 12 inci. Padahal, layar yang digunakannya berukuran 13,3 inci. Sebagai penopang, digunakan material dari aluminium yang membuatnya terasa kokoh. Dengan kombinasi warna platinum silver, desain tersebut memberikan kesan ergonomis sekaligus premium. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 2500 Uhu dan memiliki CPU Quad-Core yang mampu menangani 8Hz sekaligus base clock. CPU-nya 2,2 GHz dan Boost Club maksimal 3,8 GHz. Untuk GPU-nya menggunakan AMD Radeon RX Vega 10 yang mengandalkan 10-core, 640 stream prosesor dengan arsitektur Vega dan clock maksimal 1300 MHz. Untuk menopang kinerjanya, laptop ini disokong memori utama 8GB DDR4 pada kecepatan 2133 MHz. Dengan mode single channel. Bisa jadi imbas dari desain yang tipis, Lenovo hanya menggunakan satu keping memori saja. Untungnya, Lenovo menggunakan media simpan SSD PCL Express. Hal ini membuat performa menjadi lebih lancar, termasuk dalam menjalankan aplikasi yang berat. Kapasitasnya pun lumayan besar untuk ukurannya, yaitu 512GB. Pengusung resolusi Full HD layar 13,3 inci-nya ini menggunakan panel IPS yang menawarkan timbelan lebih baik, terutama warna yang lebih kaya dan akurat. Selain itu, sudut pandangnya lebih luas sehingga nyaman dilihat dari berbagai sudut yang lain. Layar Lenovo IDpad 720S 13AAR juga sudah menggunakan anti-glare. Pandangan kamu juga tidak akan terganggu dengan pantulan dari cahaya lain. Acer Spin 7 Laptop dengan robot 1,2 kg ini cocok untuk para freelancer karena mudah dibawa kemana-mana dan memiliki layar 14 inci. Laptop ini juga merupakan kipa laptop hybrid yang mana memudahkan penggunanya dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Acer Spin 7 selalu siap memberikan kenyamanan saat beraktivitas maupun menemani gaya hidup secara mobile. Ketebalan bodinya yang hanya 1,09 cm menjadikannya Acer Spin 7 menjadi notebook hybrid 14 inci tertipis di kelasnya. Saking tipis dan ringannya, kamu akan merasa seakan tak membawa notebook saat bepergian. Acer Spin 7 juga memiliki desain yang unik karena memiliki layar besar yang dikemas dalam bodi yang lebih kecil. Hal ini karena Acer menyematkan layar Acer Spin 7 yang berukuran 14 inci ini pada casis notebook yang berukuran 13 inci. Dengan begini, spacer lebih nyaman menjelajahi dunia maya menonton film HD hingga melakukan segala pekerjaan. Acer Spin 7 merupakan notebook hybrid pertama Acer yang ditenagai prosesor Intel Core i7 generasi G7. Prosesor ini mengadepankan efisiensi energi, produktivitas, serta performa lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Ram 8GB DDR4 dan pengolah grafis CPU yang terintegrasi di dalamnya juga menjadikan Acer Spin 7 lebih bertenaga. Tentu ini menjadikan Acer Spin 7 mampu menjalankan game yang butuh perangkat grafis cukup berat. Saat menjalankan aplikasi berbasis Windows 10 hingga streaming video di Youtube bahkan memutar video 4K dan video 360, Acer Spin 7 mampu melakukannya dengan smooth. HP NV13 AD003DX AD004TX Laptop ini muncul sebagai produk laptop HP terbaru yang hadir dengan spesifikasi unggul dan harga HP NV13 ini yang dibanderol begitu terjangkau. Dengan harga laptop ini yang ditawarkan, kamu akan disuguhkan dengan notebook HP morah yang sangat modern. Dengan fitur-fitur versi terbaru yang diberikan, salah satunya pada laptop HP terbaru ini, kamu akan mendapatkan produk lengkap dengan wireless Bluetooth serta Wi-Fi dalam versi terbaru. Sehingga dengan harga laptop HP murah terjangkau ini, kamu bukan hanya akan disuguhkan dengan laptop berfitur modern saja, Namun, kamu mempunyai fitur performa yang luar biasa baik. Saat dites, laptop ini cukup cepat dan sensitif dan menjamin kinerja unggulan dan pastinya tidak akan mengecewakan. Lanjut pada display-nya, kualitas yang diberikan laptop HP murah ini sangat kredibel dengan harga HP NV13 AD003DX ini yang ditawarkan begitu terjangkau. Laptop ini memanjakan Anda dengan kualitas layarnya yang sangat bagus. Notebook murah ini dibekali dengan kinerja grafis yang maksimal, yang meski harga laptop murah terjangkau, namun dibekali performa display HD. Dengan resolusi layar besar menjadikan layar HP baru ini menjamin layar yang terang dan cernih. Dengan perwaranan yang super tajam dan kontras colorful dan medetail ini menjadikan laptop ini sangat ideal bagi segala aktivitas laptop. Nyaman dipandang dan benar-benar kredibel. Laptop ini dibekali dengan memori RAM 8GB yang mana tentunya sudah cukup untuk kinerja dan spesifikasi yang sangat baik untuk ukuran kelasnya. Dengan kerja memori yang cukup ini, kamu akan merasakan nyamannya bekerja ataupun melakukan perintah komputasi lainnya via notebook HP murah ini, yang mampu bekerja cepat dan sangat efisien. Dell Inspiron 7373 Sebagai sebuah laptop 2-in-1, Dell Inspiron 13 7373 merupakan nilai atraktif. Setidaknya di permukaan ia tampil dengan dandanan premium plus sentuhan case aluminium di sana sini. Dengan bobot total sekitar 1,5 kg, rasanya tidak ada yang keberatan membawanya ke sana ke sini. Kalau kita menengok harga, perangkat satu ini bisa jadi bukan hanya rasa takjub yang muncul, melainkan juga inspirasi. Yang pertama, kamu akan kagum dengan tempelan luarnya, kemudian kamu akan kagum dengan harganya juga. Sekitar 15 jutaan, mesti disiapkan kalau kamu ingin membawa pulang perangkat yang satu ini. Di tingkat ini, perangkat ini tergolong murah bagi sebagian orang, terutama bila kita berbicara sebuah laptop 2-in-1. Nah, kekurangannya hanya ada pada performa baterai yang kurang tahan lama. Sejumlah pengujian web browsing menguak daya tahan baterai perangkat tersebut yang nangkering di angka 5 jam dan 32 menit. Dan meski layarnya tergolong bagus di kelas Full HD dengan detail yang cukup kaya, namun Inspiron 13 7373 ini cenderung menghasilkan beberapa jenis warna yang terlihat kurang sedap dipandang mata, terutama pada warna merah dan hijau. Lag tidaklah menjadi musuh ketika menggunakan daya sebarang 13 7373 ini, dan ini tidak terlalu mengejutkan mengingat kombinasi Intel Core i5 generasi ke-8, RAM 8GB, dan SSD 256GB. Bagi penggilaan multimedia, perangkat tersebut sudah sangat cukup, apalagi bila kita berbicara tentang kenikmatan menonton film tanpa lag. Streaming di situs favorit seperti Netflix dan Youtube atau mengedarkan tugas editing multimedia tingkat menengah. Semua kelebihan tersebut masih ditambah performa audio yang tergolong sangat baik. Dual speaker stereo sanggup memproduksi suara yang akurat, keras, nendang, dan tanpa distorsi. Pada akhirnya, semua kelebihan tersebut menjadikan Ismaran 13 7373 ini sebagai salah satu alternatif yang baik bila Dell XPS 13 dirasa masih terlalu mahal di kantong. Oke guys, demikian pembahasan tentang 5 rekomendasi laptop spek tinggi yang turun harga di tahun 2022 ini. Nah, semoga dengan pembahasan kali ini teman-teman bisa tahu harga update pada tahun 2022 ini. Siapa tahu, budget kalian sudah bisa atau bisa untuk membeli laptop yang kalian inginkan. Dan sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya mohon maaf. Dan see you to the next video. Terima kasih telah menonton!